ingin biar si sengsung tambah lemah dan kita tambah kuat gitu ya biar kita bisa menyelamatkan bumi anjing itu motor suaranya gede banget gila itu kenal put apa kencun gajah hello di video kali ini gue bakal perumain game Mortal Kombat Shaolin Monks oke temen-temen jadi kemarin itu kita ketemu si Raiden palsu yaitu si sengsung dan sekarang itu kita disuruh ngejar si Kitana ya temen-temen katanya itu si Kitana itu bisa nemenin kita buat ngelawan si sengsung ya temen-temen jadi biar kita ngas sendiri padahal yang nyuruh itu juga si sengsung ya guys ya oke langsung aja kita kesini kok gak salah ya oke waduh oh iya kemarin gue baca temen-temen ada yang bilang kalau combo Liu Kang itu kayak gini nih guys oke langsung aja kita cobain ya temen-temen segitiga kotak tiga kali abis itu bulet guys oke segitiga kotak tiga kali bulet wah gak kena cu segitiga sabar segitiga salah 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 gue masih belum kebiasa guys sebentar segitiga anjay bentar deh bentar bentar abis abisin dulu aja guys segitiga kotak tiga kali bulet wah gak bisa cu hmm gimana caranya ya aduh anjay abang sate sabar ya guys ya kita matiin dulu salah satunya satu dua dua hmm gak bisa buletnya gak bisa guys miss mulu gitu loh buletnya itu miss mulu guys hmm gimana ya aduh anjay satu tap tap gap gak bisa buletnya guys anjay matilah kau coba kita terapin sama si ini anjay 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 set tuh wah gak hmm gak bisa guys set tuh wah gak buletnya itu gak kena gitu loh guys jadi masih gagal ya guys ya oke langsung aja kita lanjutin lagi guys ini gue masih penasaran apakah kombonya beneran bisa berhasil guys buletnya itu susah kepakenya guys oh set tuh wah gak hmm gak kena co gimana ya segitiga kotak tiga kali bulet segitiga kotak tiga kali bulet segitiga kotak tiga kali bulet buletnya gak kena co segitiga kotak tiga kali bulet segitiga kotak anjay 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 oke yang ini tuh mati ternyata oke yang ada juga bisa kotak 3 kali abis itu bulet guys tuh waga buletnya gak bisa kepake coy kalo segitiga terus kalo mau juga bisa segitiga bulet nih kayaknya sabar no segitiga bulet bisa guys oke gece mati guys let's go kita naik lagi yoi kalo misalkan kalian punya kombo-kombo kalo kalian punya kombo-kombo lainnya silahkan komen aja dibawah nanti gue coba ya guys ya ada save-an let's go kita save aja dulu guys oke gue udah nge-save guys langsung aja kita lanjutin lagi ngejar si kitana ya kitana cepet banget larinya guys let's go nah ini dia si kitana guys oke kita sama kung lao by the way wiii buset bisa gitu cu you're beautiful you're beautiful who are you ini si kitana kan anaknya shaokan ya dia bilang ya shaokan bukan yang raja terakhir ya maksudnya dia harus membantu kita oke kitana katanya baik gila men oke let's go set mana deh kena dia guys let's go let's go come here anjir gak kena co hati-hati guys anjir gak kena co hati-hati oke baru udaranya setengah langsung berhenti ya deh wuh ko kah hehehe ha not over ya cabut guys dia guys cupu kali gitu ya oke tiba-tiba ada oke oh jadi si kitana itu lagi terpengaruhi oleh spell kata si raiden palsu gitu ya lagi terpengaruhi oleh sihir guys jadi kita disuruh untuk melepaskan sihirnya itu gimana caranya cuy oke kita kejar lagi kah si kitana ini guys wuh wuh waduh gila sampe fps drop tadi ya oke oke Liu Kang lompat Liu Kang wanjai gila men ih wih cewek wih cewek dibanting apa tuh itu apa guys hmm lah kayak ini ya kayak memperkuat gravitasi ya kayaknya ya oke ini apaan guys ya jadi gravitasinya kayaknya jadi kuat ya guys ya dia gak bisa berdiri cuy waduh oh apa ini ngeduplikat si kitana ini guys wanjai diduplikat nih si kitana nih ya guys ya di apa sih bukan duplikat bahasanya di clone di cloning di cloning wanjai jadi ada jadi ada tiga dia guys waduh rabe ini mah guys gimana ini gimana oke 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 hati-hati nih ini ada jet ada segala macem apa pula ya hati-hati hati-hati oke oke wanjir gak bisa guys ah tidak tidak hati-hati guys hati-hati guys gue mesti kabur-kaburan dulu nih kayaknya nih wah tuh kan buletnya gak kena setiap segitiga cuy kalau segitiga duluan abis itu kotak-kotak kotaknya kena guys tapi buletnya gak kena hmm kena lu tendangan sepeda gue coy aduh 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 wah gak kena dong hmm makan makan nih hmm kena wanjir cu cu sabar 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 guys sup ah gue giniin aja kali ya oke nah itu diapain tuh oh jadi ngilangin spellnya gitu guys teretnya caranya oke biarin 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 dia disitu ya di dalam situ biar spellnya hilang ya guys ya itu tadi gimana tuh kayaknya ada segitiga-segitiga tiba-tiba langsung bulet kena tapi wah anjay pentalin aja guys ya tidak oke 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 spell spellnya udah mulai hilang kayaknya oke yes bagus-bagus jadi kita gak mesti ngalahin si jade itu ya yang penting spellnya hilang guys oke udah kah si kitana kayaknya udah lepas ya spellnya ya jadi baik lagi mungkin apa bener dia baik gitu kan oke jadi kita mesti oke matiin nih ya guys ya katanya matiinnya kalau bisa pakai trap yang ada di arena arena ini ya guys ya oke 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 hati-hati oke kemana nih guys ke lava sini kah cobain ya cobain woy 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 tolong gila men wah men sabar sabar kayaknya gue mesti mentalin salah satu deh guys apa gue ulti aja ya gue multality kali bisa ya kali ya gue bisa multality gak gak bisa cuy gak bisa multality aduh salah lempar co cu cu oke kesana kesanain kesanain let's go ya dia hilang come here dong come here gue mau ke lavain guys nah gitu tiba-tiba kan masuk ke penjara oke waduh yang itu berhasil bebas dari penjara nah kesitu bisa gak ke lava gak bisa ya wanjaj gimana nih guys oke oke mental dia nice 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 oke oke kayaknya segitiga tiga kali bisa kayaknya nih dua tiga ya gak tiga kali guys satu dua aduh anjay satu dua gimana caranya tuh oke 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 set aduh gak kena wah ini brutal kali sih ayo dong menen waduh waduh namanya milena ya bukan kitana anjir gue gue gak ada mana buat nangis guys disini by the way gak bisa fatality gak tau kenapa oke tiba-tiba mental gue gak tau kenapa tiba-tiba mental gitu ya oke kena 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 ke penjara nah terus gimana guys samber kah sep anjay sep ayo dong sini dong gila mainnya pinggir pinggir amat wah anjay gak kena tendangan sepeda gue wah anjir gak kena tenangan sepeda gue oke dia udah mau mati si jet ya si jet yang mana pula ini yang ijo jet ya kayaknya ya oke fatality nih bisa nih fatality wah kayaknya gak bisa gue udah nyoba fatality oke tinggal satu lagi nih loh oke ini yang di fatality guys bawa 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 kiri kotak apa ini ini baru kali ya oke apa finish team yang khusus guys wah anjay sadis sekali guys nah disini udah pada mati semua kecuali si kitana yang asli harusnya sih dia baik ya kayaknya aku dateng dari bumi ini si kung lau oke disini kami untuk nge-stop si shengsung katanya bukan shengsung yang ingin menguasai dunia kita bumi kita siapa dong ini si kung lau kenapa nih gini-gini mulu bobangke ya ya kenapa the other is only stun jane oh itu best friend nya gua kira kloningannya yang kloningannya itu yang si wah gimana ya nih ini kayaknya dia lagi amnesia atau gimana ya terpengaruhi oleh spell gitu loh jangan lihat di bawah let me go explain yourself jade was my kitana best friend until jade was forced by shao khan to hunt her down and bring her back to him we were given a spell to control her shao khan i don't blame you for this jade i blame the man that forces muset itu trisulanya dimana-mana dimata gitu kan mbaknya siapa oke reptile mana reptile if melina is here so is reptile they are inseparable i am certain that they have both been charged with hunting me down raiden would tell us if there was you need to think more about what is happening and less about this girl you just rescued oke apakah kita bakal ngikutin si kitana guys ya sayang sekali si jade mati gue gak tau si jade baik atau jahat ya guys oke disini gue dapet ability baru temen-temen ability apa ini guys hmm ability fatality kah fist of ruin kita dapet fist of ruin oke jadi disini fist of ruin ini bisa menghancurkan sesuatu yang powerful gitu mungkin si patung itu ya kayaknya sih gitu you have obtained a tournament victory for defeating this opponent oke kita bakal kesanalah let's go eh ini ada darah guys kita ambil dulu bukan darah deh SP deh disini kita upgrade dulu maybe ini gue masih penasaran sama yang oh jadi disini temen-temen jadi kan kemarin itu ada yang ngasih tau gue combo temen-temen nah itu tuh kayaknya kombonya itu mesti dibeli dulu jadi kalau gak dibeli jadi gue belum bisa pake combo yang kalian kasih tau ya guys oke nanti mungkin bakal gue beli temen-temen kalau gue punya 5000 XP ya let's go kita kejar si kitana ikutin si kitana ya guys ya si kitana mau kemana gue juga gak tau kayaknya sih mau ke reptil ya temen-temen tadi dia nyebut-nyebut reptil mungkin galerasi reptil dia jadi terpengaruhi oleh sihir guys oke ini dia si Raiden Raiden Kung Lao Liu Kang aku menemukan yang Shang Tsung menggunakan magi kerajaan untuk membuat luar-uaranya vulnerable aku gak faham maksudnya apa ini kamu bisa menangkannya dengan menangkannya menangkannya antara Shang Tsung ini bermaksud setiap batal di sini mengatakan kuatnya Shang Tsung direk kamu harus selamat menangkannya sampai di sini selamat menangkannya Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Tuhan. Kami akan berkompetisi dengan satu-satunya. Ketua kekuatan Shang Tsung akan berdiri di antara kalian. Itu akan membuat dia terlaluan dan tidak dapat melindungi Tuhan. Raiden, siapa siapa Shao Kahn? Di mana Kitana? Dia tidak perlu menikmati. Kitana masih menggantungi dia, dan mencoba untuk memahami efek dari magia yang dia lakukan. Kamu juga harus menikmati diri sendiri dengan melindungi Tuhan. Dalam batu-batu, kalian akan menemukan lebih banyak. Lebih banyak cara untuk memahami Shang Tsung. Jadi, kita disuruh banyak membunuh pasukannya Shang Tsung. Apakah ini kita harus balik lagi? Jadi, disini ada apa? You have unlocked new concept art. Oke, konsep art mungkin kayak lukisan segala macam ya, guys. Oke, disini tidak ada apa-apa. Kayaknya kita mesti balik ya, teman-teman. Kita bakal hancurkan patung-patung teman-teman yang kemarin mempunyai kekuatan gaib cuy. Jadi, tadi kayaknya kita sudah mempunyai ability buat ngancurkan itu patung cuy. Oke. Eh, kok balik lagi gitu kan? Oh, ternyata ke sini, ke bawah cuy. Oke, oke, oke. Jadi, kita mesti ke mana nih? Oh, ini yang tadi nih, tempat tadi nih kayaknya ya. Seb! Uh, jauh banget gua loncat ya. Nah, ini bisa kita... Bukannya Fish of Ruin udah kita bisa gunain ya, guys ya. Disini untuk memecahkan patung ini butuh Fish of Ruin namanya ability Fish of Ruin. Tapi sedangkan bukannya tadi kita udah dapet ya, guys ya. Coba mari kita lihat buku jurnal dulu, guys. Ini Fish of Ruin ya, teman-teman. Eh, disini pencet bulet aja katanya. Oke. Ayo dong. Nah, gitu teman-teman. Akhirnya patungnya kebuka. And now what? Kesini kah? Bisa ga? Ada kayak bolongan gitu loh soalnya, guys. Oke. Gak bisa, teman-teman. Nah, disini kita hancurin lagi, guys. Apa yang terjadi? Oh, cuma gerbang doang yang kebuka, guys. Gerbang mana yang kebuka? Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Kena duri lagi ya, guys ya. Mari kita lihat disini. Oke, gerbang lagi kebuka, guys. Nah, lalu... Ah, ini ada patung lagi nih. Nah, apakah kita mesti masuk kesini? Let's go, kita enter the portal ya, teman-teman. Gua ga tau bakal lawan siapa lagi. Pokoknya kita intinya disuruh banyak ngebunuh lah ya. Ini parah juga nih Master Raiden palsu ya. Masa ga ada yang curiga apa ya, guys ya? Si Raiden nih jadi kayak kejam gitu, guys. Tadi dia nanya... Oke, bentar. Disini kah? Tujuan kita? Oke. Oh, itu tuh si reptil ya, guys ya. Wah, dia cabut. Parah, men. Dia cabut. Kayaknya... Iya, iya, iya. Kayaknya kita dipancing nih. Kemerkasnya reptil. Oke. Jadi gini, gini, gini. Siapapun yang ngebunuh prajuritnya si Shang Tsung bakal jadi lebih kuat ya. Dan... Sedangkan si Shang Tsung melemah. Oh, ini si Johnny Cage lagi ngeliat, guys. Dan juga kita tujuan disini membunuh si reptil bukan buat membebaskan si Kitana dari spellnya. Tetapi... Ingin... Itu ya, guys, ya. Aduh, 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 aduh. Ingin biar si Shang Tsung tambah lemah dan kita tambah kuat gitu ya. Biar kita bisa menyelamatkan bumi. Anjing, itu motor. Suaranya gede banget. Gila. Itu kena leput apa kentut? Gajah. Oke, lanjut, guys. Sep, 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 sep. Hati-hati. Hati-hati. Wotatatatatatatatatatak. Hati-hati. Apa itu? Hmm. Let's go. Mati, guys. Satu. Oke, xp-nya. Oh, ternyata ada tulisan xp di atas darah ya, guys. Jadi kita bisa ngeliat SP kita seberapa banyak Bisa gitu guys Tuh, baru tau tadi Gue bisa nginjek gitu ya Wee, dia nembus guys Oke, hati-hati Hati-hati Oke, pentalin aja Aduh, duh, duh, duh Dihisep lagi darahnya guys Ini kayak nyamuk ya Ayo, bangun Oh, gitu aja kombonya guys Satu, dua, ya Oke, pukul-pukul-pukul Segitiga pentalin dikit Abis itu tendangan sepeda ya temen-temen Oke lah temen-temen, jadi videonya sampai situ dulu Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk mengejar si reptile Temen-temen tadi Kitana Kita udah sempat ke dia Dan mungkin sebenernya emang bener si Kitana itu baik Tapi masih kayak dalam pengaruh sihirnya si Shao Kahn temen-temen Jadi dia rada kayak amnesia gitu Dan juga mungkin si Kitana itu bakal mencoba untuk membalaskan dendamnya kepada si Shao Kahn ya Terhadap apa yang telah Shao Kahn buat kepada emaknya Nggak tau sih emaknya siapa guys Oke lah temen-temen, jadi videonya sampai situ dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Dan sampai jumpa di next episode I'm Ildef, never melts